Cerita ini bagus, saatnya Tanah Abang ini dimerdekakan lagi, jaya lagi, jangan apa-apa, online, 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 online Eh, rano nengoknya Yo, 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 singgah yo bunda, cinta manja, cantik, ayo singgah singgah eh Pedagang Tanah Abang meradang, diawali dengan sepinya pengunjung Pedagang Tanah Abang menuding ini akibat adaya TikTok Shop yang dirasa merusak harga pasar Akibat hal tersebut, pasar Tanah Abang sampai digunjungi Menteri Kooperasi dan UKM Tenten Mas Dugi Untuk melihat kondisi Tanah Abang Yang berujung resmi ditutupnya TikTok Shop per 4 Oktober 2023 kemarin Dengan alasan platform sosial media TikTok tersebut Sebenarnya hanya boleh tawarkan barang dan pasarkan barang Namun tidak boleh ada transaksi di satu aplikasi yang sama Udah diturutin, eh malah minta yang lain Tidak berhenti sampai TikTok Shop ditutup Pedagang Tanah Abang akhir-akhir ini minta pemerintah tutup semua e-commerce Loh, gimana sih? Katanya mau jadi Indonesia maju Pedagang Tanah Abang merasa omset mereka masih anjrok Setelah ditutupnya TikTok Shop Beberapa pedagang Tanah Abang menuliskan keinginan mereka agar online shop ikut dihapus Desakan itu diutarakan beberapa pedagang Tanah Abang di lapak mereka Hal ini jelas memicu reaksi netizen Yang kebanyakan menilai pedagang Tanah Abang ini dianggap ngelunjak Banyak plus minusnya saya pedagang offline Tapi harus menyesuaikan diri di online juga Semangat para pejuang rupiah Udah diturutin, makin ngelunjak Dan ada juga netizen yang beralasan atau komen dengan rasional Kalau TikTok Shop ditutup, oke Karena mereka emang bukan platform tempat jual beli Melainkan aplikasi hiburan Lah, e-commerce lain kan emang tempat dagang online Hal ini sebenarnya mengingatkan kita atas fenomena ojek online versus angkutan umum atau ojek pangkalan sebelumnya Semoga pemerintah bisa memberi regulasi yang tidak merugikan banyak pihak